Banyak sekali youtuber yang bertanya-tanya tentang durasi video youtube. Berapa sih durasi video youtube itu yang bagus? Ataupun mungkin katanya berapa sih durasi video youtube yang itu mudah direkomendasikan oleh youtube? Di video sebelumnya saya pernah membahas tentang durasi video youtube ini ya. Berapa sih durasi video youtube itu yang bagus? Nah disana itu saya memberikan hasil eksperimen yang sudah saya lakukan. Disana saya mengambil 10 video, 5 video yang durasinya lebih dari 8 menit dan 5 durasi video yang kurang dari 8 menit. Nah ternyata alhasil itu adalah video yang durasi 8 menit ke atas itu bisa mudah mendapatkan rekomendasi dari youtube. Termasuk ada teman saya juga yang merasakan tentang hal durasi video youtube ini. Kenapa sih durasi video youtube yang panjang itu bisa mudah direkomendasikan oleh youtube? Nah disini saya akan bongkar kenapa sih durasi yang panjang itu bisa mudah mendapatkan rekomendasi dari youtube. Ini hasil filosofi dari saya sendiri. Semoga saja youtube gak menyangkal apa yang sudah saya bahas nanti ya. Dan juga mudah-mudahan teman-teman juga gak menjadikan nanti pembahasan saya itu menjadi halnya kontroversi gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya. Ini hanyalah filosofi saya sendiri kenapa sih durasi video yang panjang ataupun yang lebih dari 8 menit itu bisa mudah mendapatkan rekomendasi dari youtube. Simak video ini sampai akhir biar nanti teman-teman juga paham kenapa sih video yang panjang itu bisa mudah direkomendasikan dan juga teman-teman nanti akan berlomba-lomba membuat video yang lebih dari 8 menit. Dari kita semua sebagai youtuber itu pasti paham ketika durasi 8 menit ke atas itu nanti iklannya akan bisa kita tambahkan lebih banyak. Bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Berbeda jika kita membuatkan video yang pendek yang kurang dari 8 menit. Bahkan 7 menit pun itu kita hanya diberikan iklan itu hanya di awal dan di akhir. Nah disini ini filosofi yang saya amati ya kenapa youtube itu bisa mudah ataupun bisa senang ya. Senang merekomendasikan video yang lebih dari 8 menit. Youtube itu adalah bisnis ya. Setuju ya, youtube itu adalah bisnis. Ketika kreator itu membuatkan video maka kreator itu mendapatkan gaji dari iklan. Bukan ya penghasilan ataupun bagi hasil dari iklan itu sebanyak 55% dan youtube itu 45%. Nah dari sini kita sudah paham kenapa youtube itu senang merekomendasikan video yang panjang. Itu karena jika video yang panjang banyak ditonton oleh orang lain ketika youtube merekomendasikan. Nah artinya youtube pun akan banyak mendapatkan 45% tersebut. Dibanding youtube merekomendasikan video yang pendek. Nantinya youtube itu akan ataupun hanya mendapatkan ya 1 iklan di awal doang. Beda kalau iklan ataupun video yang panjang ya. Jadi banyak iklannya banyak juga ditonton. Dan banyak juga mendapatkan hasilnya gitu ya. Tapi nggak semua video yang panjang itu suka direkomendasikan. Kita lihat dulu dari segi retensinya. Retensi penonton itu adalah berapa lamanya penonton itu menonton lama di video tersebut. Misal seperti ini ada video panjang ya yang durasinya 10 menit. Tetapi video itu durasinya ataupun retensinya itu hanya 1 menit saja. Nah biasanya video yang seperti itu itu tuh sulit direkomendasikan oleh youtube. Karena ngapain juga youtube merekomendasikan video yang penontonnya itu nggak lama menonton pada video tersebut. Nah ketika video tersebut retensinya itu udah tinggi artinya kan banyak orang yang suka terhadap video tersebut. Nah dari situlah youtube merekomendasikan video tersebut. Video yang panjang yang banyak iklannya yang retensinya banyak gitu ya. Nah itu direkomendasikan pula ke orang lain. Nah dari situ nantinya pastinya orang lain masuk. Dan masuk itu youtube pun akan mendapatkan penghasilan dari situ ya 45%. Kembali lagi ke bisnis. Youtube itu adalah bisnis. Nah ketika ada salah satu video yang penontonnya itu banyak. Apalagi durasinya sampai bermanit-menit gitu ya. Apalagi sampai juga iklannya banyak pada video tersebut. Nah youtube itu akan lebih senang merekomendasikannya. Karena ya tadi youtube akan mendapatkan 45% lebih banyak ya dibandingkan video yang pendek. Seperti itu ya. Itu menurut filosofi saya. Kenapa video yang panjang itu mudah direkomendasikan oleh youtube. Tapi juga kembali ke kebutuhan video yang kalian buat. Jangan sampai nantinya kalian buat video panjang. Akan tetapi nanti ya retensinya pendek. Karena yang kalian butuhkan itu hanya mungkin durasi pendek. Tapi kalian bikin ya panjang-panjangin aja. Biar nantinya bisa mudah direkomendasikan oleh youtube. Tadi yang saya katakan ya. Nggak semua video panjang itu mendapatkan rekomendasi dari youtube. Tergantung dari retensi video yang sudah ditonton oleh orang-orang. Kalau retensinya rendah ya gimana mau rekomendasikan youtube juga ya. Kenapa juga retensi rendah ataupun video yang jelek itu direkomendasikan. Nanti youtube sendiri yang rugi ya. Udah capek merekomendasikan video yang jelek ya nggak ada yang nonton. Ya lebih baik youtube itu merekomendasikan video yang panjang yang retensinya tinggi. Iklannya banyak gitu ya. Rekomendasikan saja ke orang lain gitu ya. Nah nantinya pastinya youtube mendapatkan yang 45% tadi itu ya. Nah lalu kenapa video yang pendek itu kurang direkomendasikan. Dan youtube itu kemungkinan sengaja video yang pendek itu masuk ke shownya. Nah agar nanti videonya mudah ditemukan. Jadi masuk ke peringkat. Peringkat saat penelusuran. Maka tidak salah video-video yang saya buat ya yang dulu-dulu. Itu kebanyakan masuk ke penelusuran youtube. Dan jarang waktu itu saya mendapatkan rekomendasi dari youtube. Karena ketika sekarang ini saya paham ya. Kenapa youtube itu sukanya video yang panjang. Mudah direkomendasikan. Oh ternyata seperti itu ya. Youtube itu adalah bisnis ya. Ketika video retensinya tinggi. Banyak penonton. Iklannya banyak. Ya pastinya youtube seneng ya. Merekomendasikan video yang panjang daripada yang pendek. Jadi video yang pendek itu hanya disimpan di penelusuran youtube saja. Nah buat teman-teman mungkin yang sekarang membuatkan video yang hanya bisa membuatkan durasi pendek. Diusahakan kata kuncinya itu yang mudah dicari oleh orang. Kalau durasi panjang. Nah itu biasanya menggunakan judul-judul yang penasaran. Karena biasanya masuk ke rekomendasi. Seperti fitur jelajah ataupun beranda. Lalu penonton yang disarankan. Itu sih hanya filosofi saya aja ya. Tapi kembali lagi kepada kalian. Ya silahkan kalian menganalisa kembali. Apakah hal itu benar ya. Youtube itu suka merekomendasikan video yang panjang. Karena youtube itu bisnis ya. Saya sebut saja bisnis ya. Mudah-mudahan bahasa yang saya sebutkan ini gak didepak sama youtube ya. Mudah-mudahan ya. Kalian juga jangan membuli saya ya. Jangan membuli saya. Ini hanya filosofi saya. Silahkan teman-teman juga memberikan ide gagasan. Ataupun menganalisa kenapa video yang panjang itu mudah direkomendasikan. Dibanding video yang pendek. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih dari saya. Kalian pun bisa menonton video yang terbaik dari Bank Metric. Dan juga terbaru dari Bank Metric. Terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Salam sukses buat kita bersama. Salam sukses buat kita bersama.